musim kemarau panjang membuat para petani jamur tiram ketar-ketir pasalnya panas yang tinggi kondisi jamur rusak akibat mengering mereka pun mengaku jika penghasilannya berkurang drastis jamur tiram seharusnya tumbuh subur di daerah lembab dan dingin namun pada kondisi kemarau saat ini jamur tiram tidak bisa tumbuh dengan baik kondisi tersebut dialami salah satu petani jamur tiram agus petani asal desa makmur jaya kecamatan banjar agung tulang bawang selama musim kemarau tahun ini hasil panenya menurun hingga 60% hal ini juga berpengaruh terhadap harga jamur yang murah di pasaran selain kondisi suhu panas pada musim kemarau ini petani sulit mendapatkan air untuk perawatan jamur akibatnya selain hasil yang kurang baik banyak jamur tiram mati jika pada musim hujan agus bisa panen hingga 60 kg per hari kini maksimal ia hanya bisa panen lebih kurang 15 kg per hari adalah penurunan sampai 60-70% dari hari-hari biasa yang biasanya bisa mencapai 50-60 kg sekarang paling 20 bahkan sampai 15 kg per hari salah satu strategi agar tidak terlalu merugi petani jamur tiram mencari alternatif suplai air karena mereka kini harus menyiram hingga 4 kali sehari yang biasanya 2 kali sehari petani jamur berharap adanya pendampingan khusus dan bantuan dari dinas terkait agar para petani bisa menyiasati cuaca ekstrim seperti saat ini mustakim melaporkan dari tulang bawang terima kasih telah menonton!